Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar Tetap semangat ya Nah untuk pembelajaran tematik hari ini yaitu Tema 2F, Subtema 4, Pembelajaran 1, 2 dan 3 Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita berdoa sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Birrohmatika ya arhamarrohim Amin Baik kita mulai ya kak Pembelajaran 1 halaman 129 Ayo mengamati Ino sedang berlibur di rumah paman di desa Paman seorang petani Ino ingin melihat paman berkebun Paman sedang merawat tanaman tomat Paman memberi pupuk kandang pada tanaman tomat Tahukah kamu kenapa tanaman harus dirawat? Coba jelaskan Selanjutnya Ayo membaca Bacalah teks percakapan berikut ini Merawat kebun tomat Sambil mengamati kebun tomat Ino dan paman bercakap-cakap Ino bertanya pada paman Bagaimana cara kebun tomat paman berbuah lebat? Lalu paman menjawab Paman selalu merawatnya dengan baik dan benar Ino bertanya kembali Apa saja yang paman lakukan? Paman menjawab Paman memberi pupuk pada tanaman Menyiraminya setiap hari dan membersihkan rumput liar Serta hama yang mengganggu Mengapa kita harus memberi pupuk pada tanaman? Tanaman diberi pupuk agar tumbuh subur Ino bertanya kembali Kapan sebaiknya kita memberi pupuk? Lalu paman menjawab Pupuk sebaiknya diberikan setiap minggu Halaman 131 Bacalah lagi teks percakapan Ino dan paman Perhatikan kalimat-kalimat tanya pada percakapan tersebut Langkapi kalimat berikut berdasarkan ciri-ciri kalimat tanya Nomor 1 Pada percakapan terdapat Apa jawabannya? Ciri-ciri kalimat tanya Nomor 2 Kalimat tanya diawali dengan kata Tanya Nomor 3 Kalimat tanya diakhiri dengan tanda Tanya Nomor 4 Kalimat tanya berguna untuk Untuk apa ya? Untuk menanyakan sesuatu Nomor 5 Kata tanya pada percakapan tersebut adalah Ada apa saja dalam percakapan tersebut? Ada bagaimana, apa, mengapa, dan kapan Mengamati Tanaman butuh perawatan agar tumbuh subur Apa saja yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman? Coba amati cara-cara merawat tanaman di bawah ini Yang pertama Pemberantasan gulma Apa itu gulma? Gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam Contoh gulma adalah rumput liar Pemberantasan gulma dilakukan dengan cara menyiangi tanaman Yang kedua Penggemburan Penggemburan dilakukan agar tanah tidak memadat Tanah yang padat tidak dapat menyerap air Penggemburan dilakukan dengan menggunakan cangkul atau sekop kecil Cara yang ketiga Pemupukan Tumbuhan memerlukan unsur hara pada tanah Unsur hara adalah zat penting untuk pertumbuhan Unsur hara didapatkan tumbuhan dari pupuk Cara selanjutnya yaitu pemangkasan Pemangkasan dilakukan terhadap daun-daun dan ranting yang rusak atau sudah tua Pemangkasan dilakukan untuk menyuburkan tanaman Jadi kalau ada daun yang sudah rusak atau tua Sudah menguning Rantingnya juga sudah rusak Maka dipangkas Cara yang terakhir yaitu menyiram tanaman Penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari Ketika menyiram tanaman Usahakan mengenai semua bagian tanaman Terutama daun-daunnya Jadi ketika menyiram tanaman Jangan hanya disiram tanahnya saja Tetapi Tumbuhannya pun ikut disiram Begitu ya Kak Ayo mencari tahu Carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dalam teks di atas Nomor 1 Kapan sebaiknya kita menyirami tanaman Kapan ya Yaitu pada pagi atau sore hari Nomor 2 Apa yang dimaksud dengan unsur hara? Unsur hara adalah zat penting untuk pertumbuhan Nomor 3 Mengapa tanah harus digemburkan? Karena Supaya dapat menyerap air Nomor 4 Jelaskan tujuan pemangkasan bagi tanaman Tujuannya untuk apa? Untuk menyuburkan tanaman Nomor 5 Tuliskan contoh gulma dan hama yang mengganggu tanaman Contohnya apa ya? Tadi gulma contohnya rumput liar Dan ulat Disiak Selanjutnya halaman 134 Ayo berlatih Kerjakan soal-soal cerita berikut Nomor 1 Paman mengajak Ino membeli pupuk Di toko tampak 3 tumpuk karung pupuk Karung pertama beratnya 5 ons Karung kedua beratnya 10 ons Karung ketiga beratnya 15 ons Berapa kilogram berat karung pupuk yang ada di toko? Kita ubah satuan ons ke kilogram ya kak Kita hitung Berat karung pertama yaitu 5 ons Ditambah berat karung kedua yaitu 10 ons Ditambah karung ketiga yaitu 15 ons 5 ons ditambah 10 ons Ditambah 15 ons Sama dengan 30 ons 30 ons sama dengan 3 kilogram Jadi berat karung pupuk yang ada di toko adalah 3 kilogram Nomor 2 Ibu membeli pupuk kemasan 5 ons Sebanyak 4 buah Berapa kilogram pupuk yang dibeli ibu? Bila dihitung dalam satuan gram Berapa banyak pupuk yang dibeli ibu? Mari kita jawab sama-sama ya Tadi ibu membeli pupuk Dengan berat 5 ons Sebanyak berapa? 4 buah Jadi 5 ons ditambah 5 ons Ditambah 5 ons Ditambah 5 ons Sama dengan 20 ons Nah kita ubah dalam satuan kilogram 20 ons berapa kilogram? Kakak masih ingat tentu ya Bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons Jika 20 ons Berarti hasilnya berapa? 2 kilogram Bila dihitung dalam satuan gram Berapa banyak pupuk yang dibeli ibu? Nah setelah kita ubah menjadi kilogram Kita ubah lagi menjadi gram Ingat Setiap 1 kilogram sama dengan 1000 gram Jadi 2 kilogram sama dengan 2000 gram Jadi banyak pupuk yang dibeli ibu adalah 2000 gram Bisa ya kak? Selanjutnya halaman 140 Ayo berlatih Berilah tanda centang untuk kata tanya yang tepat Nomor 1 Yang dimaksud dengan gulma Jawabannya gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman kita Kata tanya yang tepat yang mana ya? Bagaimana? Apa? Atau berapa? Jawabannya betul Apa? Nomor 2 Yang menanam tanaman ini Jawabannya ibu yang menanamnya kemarin Berarti kata tanyanya yang mana? Siapa? Betul Selanjutnya halaman 144 Ayo berlatih Pak Darwis memasukkan jeruk-jeruk ke dalam karung Ada 4 karung jeruk hasil panen Masing-masing karung memiliki berat yang berbeda Nah karung yang A dengan berat 5000 gram Yang B 20 on Karung yang C 3 kilogram Dan karung yang keempat atau D 2000 gram Perhatikan karung-karung di bawah ini Isilah titik-titik dengan tanda lebih kecil Lebih besar atau sama besar 5000 gram dengan 3 kilogram Nah 5000 gram Jika kita ubah dalam satuan kilogram Menjadi 5 kilogram Berarti tanda yang tepat yang mana? Lebih besar Selanjutnya halaman 145 Lingkari satu atau lebih timbangan di sebelah kiri Yang sesuai dengan tanda lebih kecil Lebih besar atau sama besar Ada nanas beratnya 400 gram Kita lihat tandanya disini lebih kecil Berarti yang harus dilengkari yang mana? Betul 350 gram Lebih kecil dari 400 gram Ayo berkreasi Menanam tanaman dapat dilakukan di dalam pot Agar pot tampak cantik Kita dapat menghiasnya sebelum digunakan Mari kita menghias pot bersama Nah alat dan bahan yang harus disiapkan Yang pertama yaitu Kertas koran Lem putih atau lem kayu Gunting Kaleng bekas ukuran sedang Dan pensil atau sumpit Nah ini adalah alat dan bahan Yang kakak siapkan untuk menghias pot tanaman Lihat kebun di depan rumahku Penuh dengan bunga-bunga Bunga yang beranik Kawanannya Semua serba indah Setiap pagi dan sore hari Ku siram semuanya Bungaku indah berseri Bunga indah di kebunku Lihat kebun di depan rumahku Penuh dengan bunga-bunga Bunga yang beranik kawanannya Semua serba indah Setiap pagi dan sore hari Ku siram semuanya Bungaku indah berseri Bunga indah di kebunku Taraaa Pot tanaman sudah jadi Nah untuk tugas menghias pot Dikumpulkan pada hari Jumat ya kak Foto setiap langkah-langkah membuatnya Dan dijadikan sebuah kolase Untuk tugas hari ini Yang dikirim via Japri Yaitu halaman 144 Sampai 145 Alhamdulillah Pembelajaran sudah selesai Terima kasih ibu akhiri Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh